Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, harga barang-barang kebutuhan pokok ini terus mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Cabai rawit, daging sapi dan juga telur ayam mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan di Kuningan Jawa Barat harga cabai rawit mencapai 120 ribu rupiah per kilogramnya. Dua hari jelang Ramadan, harga cabai rawit kian tak terkendali di sejumlah daerah. Di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, cabai rawit merah dijual 100 ribu rupiah per kilogram. Harga ini naik 20 ribu rupiah dari minggu lalu. Cabai rawit hijau dan cabai merah dari 45 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Bawang merah naik dari 30 ribu rupiah menjadi 40 ribu rupiah per kilogram, sedangkan harga sayur mayur naik sekitar 2 ribu hingga 4 ribu rupiah. Di pasar tradisional Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan Jawa Barat, harga cabai rawit, daging sapi dan daging ayam terus melejit. Harga daging sapi dari 125 ribu rupiah menjadi 140 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, daging sapi terus mengalami kenaikan setiap hari karena distributor daging sapi sudah lebih dulu menaikkan harga. Sedangkan ayam potong dari 34 ribu rupiah menjadi 38 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang dijual mencapai 125 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang dijual mencapai 125 ribu rupiah per kilogramnya. Pantauan di sejumlah pasar di Kota Medan, Sumatera Utara, harga daging sapi termasuk yang mengalami kenaikan. Dari semula 130 ribu rupiah per kilogram, pada minggu lalu, kini menjadi 135 ribu rupiah per kilogram. Pedagang di pasar MMTC Medan mengatakan harga daging sapi bisa mencapai 150 ribu rupiah per kilogram saat masuk bulan Ramadan. Sedangkan untuk cabai, bawang merah, bawang putih, serta sayur mayur harganya masih stabil. Kalaupun ada kenaikan masih berkisar 2 ribu rupiah. Tim TV One mengabarkan.